Irjen Polisi Boy Rafli Amar resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dalam masa kepemimpinannya, Boy menyatakan BNPT akan fokus meningkatkan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Usai dilantik di Istana Negara Jakarta Rabu pagi, Irjen Polisi Boy Rafli menyatakan juga akan menekankan pentingnya kerjasama dengan ulama terkait moderasi pemikiran-pemikiran radikal. Boy menegaskan Indonesia sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Sedangkan terkait tantangan penanganan terorisme ke depan akan semakin dinamis. Menurut Boy, BNPT akan melakukan penguatan dan penataan kelembagaan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Kami nanti akan lebih meningkatkan kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri. Karena kita tahu bahwa terorisme adalah kejahatan transnasional crime, kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang luar biasa. Jadi perlu suatu jalinan kerjasama semua pihak yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih.